Awalnya gue ngeliat film ini nih kayaknya potensinya gede banget nih Tapi pas gue udah nonton Berasa kayak nonton Youtube bos Sumpah, ini gue kayak nonton nih film Itu kayak yaudah kayak nonton Youtube-Youtubenya Jurnal Risa Kayak episode-episode yang lainnya gitu Cuman bedanya ya, ya ini ditayangin di bioskop gitu Tapi nih ya, ini kan film dokumenter Tapi gue kayak, kayak settingan banget gitu loh Vibesnya tuh kayak bukan dokumenter menurut gue Halo Smart Viewers, selamat datang di Movie Freak Eh, pales ya, taruh, pales, pales Alright Smart Viewers, kembali lagi bersama gue Zulfiqar, host Genzit, si paling Kemudian dimana disini kita akan ngebahas seputar film-film dan film Sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan Alright, kali ini kita akan ngebahas film Dari salah satu toko publik figur Indigo yang sudah terkenal Yang berjudul filmnya adalah Jurnal Risa Nah, film ini diproduce oleh MD Picture Dan didirect langsung oleh Rizal Manto Fani Ya, Smart Viewers Secara premis menceritakan tentang film dokumenternya Tim Jurnal Risa Jadi ada sebuah setan Itu gak boleh disebut namanya Karena kalau misalkan kita sebut namanya Itu bakal mendatangkan malah petaka Smart Viewers Dikemas ala-ala kayak investigasi tim Jurnal Risa Kira-kira bakal semenarik apa ya filmnya Yuk kita bahas Oke, pertama ini gue bahas dari hal-hal yang menurut gue sangat amat gue tidak suka Yaitu adalah bumbu horor yang ditambahkan Itu kayak kurang maksimal gitu loh Ya, gue ngerti sih Ini kan film dokumenter gitu kan Terus ada beberapa Kayak ya dikasih bumbu-bumbu horor tambahan dikit lah Buat mendramatisir gitu kan Cuman menurut gue kayak jadi kurang natural gitu loh Dan bahkan sekalinya ditambahin nih Kayak bumbu horor yang ditambah-tambahinnya itu Itu malah jadi feelnya gak dapet menurut gue Kalau lo mau nambahin Ya jangan nanggung-nanggung gitu loh Bikinnya ya sekaligus harus berasa feel seremnya Nah terus yang kedua nih yang gue gak suka Ini filmnya jujur Film ini tuh bakal bikin bingung Bagi penonton awamnya Jurnal Risa gitu loh Gue tuh kayak bingung deh Film ini itu awalnya tuh mau mengambil Kayak sudut pandang mana gitu loh Apakah dokumenter kah? Tapi at the same time Gue ngerasa kayak Film ini tuh fiktif banget gitu loh Dari pengambilan gambarnya tuh kayak Seakan-akan ini bukan dokumenter gitu Jadi menurut gue Feel dari ketika kita nonton film ini tuh Kurang berasa Makanya kalau lo mau berasa banget Nonton film ini Itu kayak harus ngikutin Jurnal Risa banget Karena kalau lo gak ngikutin ya lo gak akan tau Bukan gak akan tau sih Lebih ke gak akan dapet feelnya gitu loh Cuman yaudah lah kita ngambil dari sisi positifnya aja Mungkin memang film ini karena dokumenter Cuman ditambahin bumbu-bumbu gitu ya Jatuhnya kan film dokumenter kan Jadi kita berusaha ambil positifnya aja Cuman walaupun even though ini dokumenter Gue ngerasa Apa ya feelnya tuh kurang ngena aja Jadi gue sebagai orang yang gak terlalu ngikutin Jurnal Risa gitu loh Poin selanjutnya yang gue kurang suka adalah Menurut gue banyak alur yang loncat-loncat Kita ambil satu contoh ya Contoh dari pendekatannya si Prinsa itu Menurut gue disini kayak untuk menggambarkan karakter Prinsa Alias orang yang sedang kesurupan Itu kayak pendekatan backgroundnya dia seperti apa Perjalanan dia kesurupan itu kayak gimana Itu menurut gue pendekatannya tuh kurang maksimal aja Jadi kayak feel empathy kita Emosional kita tuh kayak kurang Lo ngerti gak sih kayak Ih gila si Prinsa kasian banget ya Gue tuh kurang merasakan hal itu disini sebenarnya Karena ya memang kalau misalkan kita bisa lihat Secara overall kita udah nonton film ini tuh Gak ada treatment khusus terhadap karakter Prinsa ini sendiri gitu loh menurut gue Tapi kalau ngomongin Prinsa ya Gue pengen appreciate banget buat si Prinsanya Di awal film gue sempet underestimate dia Kayak actingnya ya yaudah abe aja Tapi ada at the moment dimana dia kayak Kayak dapet banget gitu loh Kayak ngegambarin oh kalau misalkan lo dirasukin sebuah Makhluk ya makhluk sosok yang sangat serem banget Oh sedraining itu loh Energinya sampe keserap kayak Wah bener-bener mukanya Prinsa tuh kayak udah capek banget gitu loh Energinya udah kayak abis aja gitu loh Itu bagus Prinsa anda actingnya bagus disini ya Nah disini gue ngerasa teh Risa nya tuh jadi kayak gak guna dalam film ini gitu kan Seperti yang kita tau judulnya ini kan Jurnal Risa I know Jurnal Risa itu ya sebutan untuk satu tim ya Tapi kan ada kata Risa disitu Gue ekspektasi gue sebagai orang yang gak Orang yang gak terlalu ngikutin-ngikutin amat lah sama Jurnal Risa Kayak gue berharap oh si Risa nya ini Teh Risa nya ini Bakal banyak ikut andil gitu kan Terutama dalam membahas misi setannya Tapi ternyata ekspetasi gue dijatuhin gitu aja pak Ekspetasi gue dijatuhin gitu aja pak Kayak-kayak itu si teh Risa tuh kayak dikit banget Kayak screen time itu bener-bener dikit banget Itu yang gue ngerasa kayak cukup sayang aja gitu loh disini Tapi memang katanya di awal film itu sudah diklarifikasi Kalau si teh Risa nya ini setakut itu sama satu sosok setan ini Makanya dia kayak ya gak berani aja gitu loh gue Cuman ya sayang aja sih gitu kan Terus ini nyambung sama Youtube nya juga Gue ngerasa kayaknya better mereka bikin Youtube aja lah gitu Gak tau ya ini gue ngerasa Youtube nya dia Youtube nya itu jauh lebih bagus daripada film nya ini gitu kan Ini gue gak ngerti ya Ini yang Youtube Jurnal Risa nya yang terlalu bagus Atau film nya yang B aja gitu loh Jadi kayak gue kayak nonton Youtube tapi di bioskop gitu loh Ini gue gak ngerti ya ini agak ini ngomongin yang masuk make sense sama gak make sense lah gitu kan Lu bayangin jadi ada kameramen bahasanya kameramen Kameranya itu kan segede gaban Lu tau gak sih kamera-kamera yang buat ngeliput-ngeliput berita yang gede banget Gitu kan Lu bayangin mereka udah ngambil perspektif point of view first person nih Di beberapa momen horor nya kan Cuman kayak itu kan kamera berat banget ya Cuman kayak movement nya tuh kayak enteng banget Gue gak tau mungkin dia olahraga Berotot gitu kan Jadi kayak yaudah mungkin memang senteng itu kameranya Cuman kalo kita pikir-pikir secara rasional agak gak make sense aja sih Nah terus kalo misalkan kita ngomongin si kameramen nya ini Ada momen dimana dia dikejar setan ya kan Momen pertama tuh dia kayak capek banget gitu Lari-larian megang kamera gede ya kan Tapi tiba-tiba pas pergantian beberapa waktu kemudian Kayaknya orang lah kok udah ngos-ngosan Maksudnya ya mungkin ya memang udah istirahat kali ya Cuman kayak kok secepat itu gitu Tak segampang itu Itu kan kayak aneh aja sih Cuman kayak yaudahlah gitu kan Beralih ke point-point yang gue suka Menurut gue disini point pertamanya adalah Penjelasan karakter utama villain nya tuh cukup baik ya Sangat baik gitu Ya terlepas dari beberapa point negatif yang udah gue sebutin sebelumnya disini Ini bagus lah ya Point positifnya Jadi penjelasan background tentang villain utamanya ini seperti apa Kita bisa diajak bercerita kayak oh villain utamanya tuh memang Seseram ini gitu loh Bahkan kita Kayak lo tuh gak boleh loh Nyebutin si nama setan ini Ya kan gue gak berani Gue beneran gak berani sebut Karena katanya kalau misalkan kita sebut Itu nanti bakal diteror katanya gitu kan Nah ini Ini it's good things gitu loh Buat kita sebagai penonton awam yang bikin Kayak ada rasa ngebekas gitu loh Bahkan kayak sampe nonton Bahkan sampe sekarang gue reviewin aja tuh Kayak wah gue gak berani ya buat nyebutin si nama setannya itu Nah terus point kedua yang gue suka adalah disini Petualangan untuk nyembuhin si karakter yang bernama Prinsa ini Agar lepas dari ketempelannya menurut gue sangat menarik ya Gue bisa ngomong gini karena memang waktu awal nonton film Gue sempet boring jujur ya Tapi pas ada momen ketika ke satu tempat Yang mana kayak di tempat itu Prinsa ini bisa disembuhin gitu kan Dari step by step yang mereka nyembuhin kayak gimana ya kan Dari langkah awal yang mereka perjalanannya mereka itu seperti apa Dengan teror-teror mereka yang mereka dapetin Selagi mereka berusaha untuk nyembuhin si Prinsa ini dari ketempelan Itu menarik banget ya Terus point terakhir Ini menurut gue ini lucu Tapi positif Kayak menurut gue setannya itu sangat amat keras kepala ya Gue gak tau zodiac dia apa sih setan Cuma kayak sekeras kepala itu Tapi hal ini yang menurut gue justru bikin seru gitu loh Karena memang setannya itu sekeras itu Sesusah itu buat dikeluarin Makanya kita jadi ikutan kayak gergetan sendiri kayak Ini setan kenapa sih lu gak mau keluar gitu kan Kayak apa ya Apa yang ada di dalam tubuh wanita itu yang Pengen banget lu di dalam itu Ya dijelasin sih Makanya tonton filmnya gitu kan Dan bahkan untuk setan utamanya ini Dari segi visual Dari segi perlakuannya dia Sikapnya dia Suaranya dia Itu bener-bener ngebuat Bener-bener gak nyamang Sangat amat disturbing Bahkan ya ini nyambung ke point yang sebelumnya juga Jadi memang Hal ini yang ngedukung gue buat Jadi Apa ya Jadi gak berani buat nyebutin si nama setan itu I mean it's a good thing juga ya Dan memang kalau misalkan kita ngomongin Flashback lagi Itu Wah gue paling suka Satu ada scene ritual Ritual yang buat nyebutin si Prinsa ini Wah itu bener-bener kayak Wah ini sangat Rizal Mantovani ya Bener-bener ambience yang dibikin tuh Deg-degannya gitu kan Setakutnya itu Bener-bener semuanya tuh Dapet banget Di vibesnya tuh Di Yang bagian ritual-ritual Buat nyebutin si Prinsa itulah gitu kan Secara overall Menurut gue Film ini tuh Ya Ya udah gitu kan Kayak ya udah Kayak lu nonton Youtube Tapi di bioskop Tapi Memang momen teror Dan momen horror Dan serta deg-degan yang dibangun Ketika ritual penyembuhan si Prinsa ini Itu Horornya dapet banget sih Jadi ya masih Ya yaudahlah nonton aja Itu kan Secara overall Gue udah ngasih rating Film ini 6,5 dari 10 ya Kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Dan jangan lupa untuk Nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari kita Serta jangan lupa untuk Follow sosial media kita Di Instagram dan TikTok Yaitu MovieFreak.Review ya Smart Viewers Dan jangan lupa untuk Follow sosial media gue Di Zulfikar2402 I'll see you on the next video Smart Viewers Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax